Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam Hari ini kita kedatangan sahabat spesial saya Yaitu Mas Rahman Beliau ini jam terbangnya luar biasa di dunia advertising Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman beliau Dari usia berapa dia kerja Dengar-dengar sih usianya 17 tahun juga udah kerja katanya Terus dia kerja dimana saja dan pengalamannya seperti apa Nah saya bisa selain Mas Rahman Saya juga didampingi partner saya yaitu Mas Budiolo Nanti beliau yang akan ngobrol-ngobrol sama Mas Rahman Saya jadi pendengar yang baik saja Paling bisa ya Oh iya brothers Saya juga mau kasih tau bahwa kami bertiga sudah mengikuti prosedura COVID di Kanto Bright Yaitu aktivitas cuci tangan Ganti sepatu dengan sendal yang sudah disediakan Juga kita diberikan facet serta menggunakan masker Untuk bicaranya lebih enak Mungkin maskernya akan kita lepas tapi kita tetap menggunakan facet Hari ini kita kehadiran sama sahabat spesial kita Mas Rahman Nama lengkapnya sih Abderrahman Sufiastoto Ya itu kalau nama di KTP Tapi kalau nama di satu tembak mungkin Ini panggilnya Mas Andre kali ya Hahaha Temen-temen si mangi Temen-temen manganya si Mas Men Mas Men Bukan Bang Bang Bukan Bang Bang Nama yang lain men Hahaha Mas Men Oke Ya Mas Rahman ini Udah malah melintang di dunia advertising agency Jadi Tapi cukup lama di satu tempat ya Itu di Danceway Geeks Network ya Ya Oke pengalaman terakhir dulu disana Sebelumnya pernah kekerjaan juga di advertising agency Yang spesifikasinya lebih banyak di print ad ya Bang Iya Oke Mas Rahman bisa cerita dari awal pengalaman mulai terjun ke dunia agency Kayak apa dan seterusnya Silahkan Mas Waduh kalau dianggap malam melintang bener-bener malang banget gitu Hahaha Malang banget Malang banget Melintang juga ya Hahaha Malang melintang mas Bener Hahaha Soalnya saya mulai itu dari Tengah agency yaitu di Sentramedia Citra Nusantara Hmm Dulu boss saya itu namanya Pak Johari Oh Oke Tahun berapa itu? Waduh itu tahun 90an kali ya Jangan-jangan gue belum lahir ya Waduh Sekitar 97-98 lah Oke Mas Krisman tuh ya berarti Iya Mas Krisman Oke Oke Ya itu mah bener-bener dari mulai Nganter surat kali ya Nganter surat Nganter order Oke Ke teman-teman media Oke Mulai dari sana Jadi mungkin perkenalan dengan teman-teman media memang dari sana Oke Nah setelah dari situ Saya punya kesempatan untuk kerja di TBWA Oke Enggak-enggak Berarti pekerja pertama itu ngater-ngater surat doang? Bener Enggak main di dunia-media belum? Enggak tau Enggak tau Awal Awal sebelum di TBWA ya Belajar otodidak dengan boss saya Pak Subedjo Almarul Oke Nah itu saya udah mulai sedikit-sedikit Kalau berapa itu? Lebih awal ya? Lebih awal Untuk 95? Enggak lah Ya itu tadi 1979 1978 Oh iya Itu buru-buru besar saya itu Pak Subedjo gitu Jadi saya tahu media sebetulnya dari dia Dan dari beliau ya Kebetulan saya juga orang yang sedikit bandel kali ya Enggak puas dengan cuma suruh nganker-nganker doang gitu Bandel dalam bahasa titip ya Bahasa beliau Jadi saya banyak Silahkan di tepi makan bahasa bandelnya Bahasa-bahasa itu Maka dengan begitu saya sering Sering bertanya dengan Pak Subedjo Gimana cara Radio itu gimana Ya ya Print itu gimana TV itu gimana Sampai Cara menghitungnya Oh iya Siap Jadi maksudnya media plan ya? Iya betul Cara menghitung media plan Cara menghitung Order segala macem lah Iya oke Terus Pak Subedjo baik sekali Saya dikenalkan beberapa teman-teman radio Sehingga banyak pengalaman disananya Gitu Oke Setelah punya bekal Sedikit bekal itu Sehingga saya memberanikan diri Untuk ngelamar ke perusahaan internasional Yaitu ganti BWA Ini kalau kita bicara di beliau ini Salah satu karyawan Multisamional Gak gak maksudnya multinasional Ini bicara di beliau Betul 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 Dari Ada sedikit sebetulnya sih Sedikit bahwa Perubahan dari Perusahaan lokal dengan Multi Multisamional Dari itu Multinasional ya Multinasional itu banyak sekali Perbedaannya banyak sekali Karena kita dituntut Untuk lebih mandiri Kalau di perusahaan yang lebih besar Oke 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 Nah disana juga saya kenal beberapa temen-temen media Seperti Pak Pak Ruslan Jafar Oh Oke Mungkin Bo saya lagi Ibu Rini Sama Ibu Rini Halo Bu Rini Akhirnya saya bicara juga Sama dia Nama Bu Rini sering disebut loh ya Semoga ibu sehat terlalu ya Bu Amin Amin Gitu Nah dari sana Terus saya Diajak dengan Pak Pak Lupa saya ini Pak Sofyan Pak Sofyan Pak Sofyan Pak Sofyan Pak Sofyan Saya untuk kerja di Chusenko Oh oke Chusenko Ini perusahaan Jepang Perusahaan Jepang Sekitar tahun 2000 Tahun 2000 Tahun 2000 Tahun 2000 saya di Perusahaan Chusenko Terus Sampai sana akhirnya Medianya keluar dengan nama Kursor Media Oke Dan dibeli oleh perusahaan Inggris Yaitu Egis Oh Dari perusahaan Inggris tentu Terus Akhirnya 2014, kami diaposisi oleh perusahaan Jepang yaitu Densu Oke Lama-lama kan jadi tahun 2000, 2014 berarti 14 tahun? Kurang lebih lah Sampai sekarang Sampai sekarang 20 tahun Mas Rahman, ada yang menarik nih pada saat Mas Rahman pindah dari satu agensi ke agensi terakhir yang tadi disebut Iya Pada saat proses interview, ada satu pertanyaan, hanya satu pertanyaan Yang akhirnya Mas Rahman diterima di situ Apa? Bisa ceritanya dikit Mas? Wah, ciklus begitu tuh Memang dunia agensi tuh aneh buat saya sih ya Aneh sekali Terbasuh orang-orang yang kerja ya Dan spektakuler gitu Jadi, saya waktu masuk di Cusenko itu Saya ditemukan oleh Pak Arudi Salah satu CEO yang ada di Cusenko itu Saya cuma ditanya satu doang Kamu di Kompas kenal siapa? Itu doang Dan jawabannya kenal dengan? Saya pasti kenal dengan Pak Agung saat itu Saya kenal Pak Agung karena memang Saya dulunya setiap hari nganter surat, nganter iklan, nganter materi Iya saya kenal sama gitu Oke Dengan berodak aja Gosip yang saya denger tuh bukan sama Pak Agung Yang pertama Seorang wanita yang ada di wajah Berarti normal Siapa itu? Karena ini jadi Jadi Apa kan sih? Jadi Lagi gak malu gitu Aduh Jadi 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 malu sayanya Jadi malu sayanya Baik 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 Terus Pak Rahan, pengembangannya gimana lagi? Ya Saya Waktu di Aegis Di Kursor itu Saya Alhamdulillah diberi kepercayaan sama teman-teman Khususnya Oleh Mbak Tanti Saya untuk menghandle Satu agency Yaitu yang namanya Haku Odo Oke Jadi All brand Haku Odo Dipercayakan sama saya Mulai dari print Sampai TV Radio Sedikit ada Off airnya Oke Kau berapa itu Pak? Itu Sekitar tahun 2013 2013 2014 Jadi Pengalamannya Beliau Luar biasa sekali Jadi Dari tahun 97-98 Pak ya Betul Saya 97-98 Masih Ngitung-ngitung Batu dan Semen Pak Pada saat Crismond Dunia konstruksi Amruk Akhirnya Oh gitu Sudah memulai dunia Artificial agency Suhu Waduh Suhu Dari 0 sekali Dari 0 sekali Iya Iya Tapi gosipnya emang sudah Merajanlah kemana-mana Amin Enaknya orang dari bawah kan gitu Jadi kenal semuanya Iya betul Perubahan-perubahannya Kenal semuanya Oke Iya Kesan terakhir nih Mas yang didapat nih Kan di agency terakhir tempat Mas Rahmat kerja itu Terjadi proses yang lumayan luar biasa Hmm Merger dua institusi besar ya Nah itu gimana tuh Kemistri kerjanya dan seterusnya itu Jadi makin publikated gak sih? Ehm Agensi ini berkembang terus-menerus Sehingga yang dulunya hanya ada planner Dan buyer Nah sekarang udah berkembang Adanya planner Adanya investment Adanya Satu lagi trading Yang disebut trading Sebagai komplek ya? Betul Ya kebetulan Saya diberi kesempatan Sama Mykuasa Untuk belajar semuanya Sampai dengan Trading Gitu Caranya dengan bilim-bilim yang kumpulkan Di masing-masing media itu Bisa menghasilkan Oh oke Jadi generate income ya? Iya betul Oke Others income nih Aku diluar dari fee agency Agensi fee Dari pengalaman agency 20 tahun lebih Hmm Apa yang sangat berkesan buat Mas Rahmat? Berkesan sekali Di agency itu Beda Saya melihatnya beda dari pekerjaan yang lainnya Karena Di agency itu kekeluarganya amat sangat Amat sangat Tidak terbatas Tidak terbatas Tidak terbatas Semua pekerjaannya Kita tidak bisa menjalankan sendiri Tapi kita juga dibantu Soleh teman-teman Yang ada di lingkungan kita Contohnya Saya waktu itu pernah Dikasih kepercayaan juga Membantu Pak Nonong bos saya Yaitu tentang billboard Oh oke Nah karena saya tidak bisa Untuk monitoring seluruh Indonesia Nah cukup saya telepon Atau minta tolong Dengan teman-teman print yang ada di daerah Atau teman-teman radio Berarti saling kolaborasi ya? Betul Dibantu sama teman-teman media lain Iya Karena kebetulan waktu itu Brandnya cukup besar Brandnya Nokia Brandnya itu Brandnya itu Sampai seluruh Indonesia Oh iya Sehingga Sehingga saya minta tolong Untuk mereka Foto Siang Malem Biar Biar saya juga gak bisa Alhamdulillah Itulah saya bilang Luar biasa teman-teman di media itu Membantu saya Luar biasa Tadi sebut-sebut Mas Nonong Apa kabar dengan beliau Mas? Alhamdulillah Sekarang Saya hubungan baik Masih hubungan baik sekali Dengan Pak Nonong Dan itulah Salah satu orang Yang tidak akan saya lupakan Karena jasa-jasa beliau Banyak sekali Mas Nonong Sehat-sehat Mas Nonong Mas Nonong Mas Rahman ini Mencurahkan Hati Nurani Yang paling dalam Jangan Sampai nangis ya Mas Nonong Harusnya Nanti situasi Covid ya Mungkin Atau mungkin dengan cara teknologi yang lain Kita akan mengundang Mas Nonong ya Pak Budi Oke Mungkin kita akan rest dengan virtual ya Iya betul Kita coba conference via virtual Baik Baik Mas Rahman Selain berkesan dengan Mas Nonong nih Sebagai pribadi Sebagai teman Sebagai sahabat Partner kerja gitu ya Kadang suka teman berantem juga Hahaha Pasti ada orang lain lagi kan Selain beliau juga Mas Rahman mungkin bisa sebutkan Dua atau tiga orang-orang yang Oh gak cukup ya Gak cukup ya Semuanya berkesan buat beliau Kita akan buat berseri berarti Oke di sesi ini Mungkin Mas Rahman bisa cerita Dua tiga orang Hal yang paling Mas Rahman gak bisa lupain Oke Sebetulnya banyak sekali orang-orang yang berjasa Dalam karir saya Dalam pekerjaan saya Pokoknya semua itu berjasa buat saya gitu loh Oke Yang terakhir saya itu kerjasama dengan Mas Usman mungkin kali ya Kenal Mas Usman Mas Usman Mas Usman Halo Mas Usman 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 ini Terkenal sekali dengan Sebutan teman-teman Kalau manggil MU MU Mas Usman MU itu bukan Mas Usman itu MU Mas Usman Mas Usman Kalau Sultan VA Gelar kayaknya Gelar kayaknya gelar Seperti itu Iya 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 Luar biasa pengalamannya Mas Usman juga Sehingga kita Banyak sekali sharing gitu Banyak sekali sharing Mas Usman Siap Seru Seru banget nih Ngobrol-ngobrol sama Mas Rahman nih Eee Teman-teman Brightest Mungkin nanti kita juga Akan bincang-bincang Dengan teman-teman Media lain Oke Kalau memang ada usulan Kirimin aja Siapa Nanti kita akan undang Apakah secara langsung Maupun secara virtual Ya Mas Budi ya Iya pastinya Nah ini secara Yang penting Adalah Eee Kita bisa bincang-bincang Di Warung Kopinya Radio Bright Oke Saksikan episode berikutnya Dan atas nama Radio Bright Mas Rahman Ucap banget terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam езidora Laluan Rambat Laluan Rambat Terima kasih.